Sementara itu Kapten Dahlan menempatkan anggotanya di pintu masuk untuk memeriksa setiap orang yang akan sholat. Pada saat sholat sudah masuk penghabisan rakat kedua, seorang laki-laki berpistol tiba-tiba berdiri dan meneriakan takbir. Pada bulan Mei 1962, Kapten CPM Korps Polisi Militer Dahlan menemui Komandan Pengawal Istana Presiden, Komisaris Polisi Mangil Martowi Joyo. Pak Mangil, saya mendapat laporan dari Intel bahwa akan ada rencana pembunuhan terhadap Bung Karno saat sholat Idul Adha. Baik Kapten, kita akan segera melakukan pengawalan yang lebih ketat terhadap Bapak Presiden. Kapten Dahlan dan Komisaris Mangil kemudian bersama-sama melakukan rancangan pengamanan terhadap Bung Karno. Mangil memberikan instruksi kepada para anggotanya, baik yang bertugas dengan pakaian seragam maupun yang berpakaian preman. Tugas kalian melindungi pribadi Bung Karno sebagai pagar hidup. Artinya kamu melindungi Bung Karno dengan badan kamu sendiri sebagai perisai pelindung dari segala macam serangan. Pujar Mangil dalam buku kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967. 14 Mei 1962, sholat Idul Adha diadakan di halaman Istana Merdeka. Komandan pengawal Presiden, Mangil, menempatkan anggota berpakaian seragam di enam barisan jemaah sholat. Masing-masing barisan sholat diisi oleh dua prajurit bersenjata AR-15. Prajurit berpakaian preman berada di barisan belakang Soekarno dengan posisi zigzag. Mangil sendiri dan wakilnya, Sudiyo, berdiri persis di hadapan Bung Karno, menghadap jemaah yang sholat. Sementara itu Kapten Dahlan menempatkan anggotanya di pintu masuk untuk memeriksa setiap orang yang akan sholat. Pada saat sholat sudah masuk penghabisan rakat kedua, seorang laki-laki berpistol tiba-tiba berdiri dan meneriakan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Letusan pistol menyalak, melesatkan timah panas ke arah barisan terdepan. Mangil dan wakilnya segera dengan cepat melindungi Bung Karno. Sudrajat, anggota pengawal yang bertugas berjaga di belakang Bung Karno segera membalikkan badan sembari mencabut pistol. Naas, Sudrajat keduluan ditembus peluru teroris. Ia jatuh berlumuran darah di belakang Bung Karno. Susilo anggota pasukan pengawal juga terkena peluru yang bersarang di kepalanya. Satu peluru lagi mengenai dagu ketua DPR Kiai Haji Zainul Arifin. Menteri Pertahanan Jenderal Ahana Sution yang berdiri di samping Soekarno juga hampir terkena desingan peluru. Peluru melewati leher saya sebelah kiri. Lebih dekat kepada saya daripada kepada Presiden. Ujar Nasution dalam buku memenuhi panggilan tugas jilid 5 dan 6. Ketua Nahdatur Ulama Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak sebagai Imam Sholat hampir juga terkena peluru nyasar. Namun beruntung, ia hanya terjatuh dari mimbar karena kaget mendengar ratusan pistol. Sementara itu sambil membungkuk, penyerang merangsak masuk mendengkati Bung Karno. Seribu Sono menendang kaki si penyerang hingga jatuh terjerebat. Dibantu oleh musawir, Seribu Sono berkelahi dengan penembak. Pistol penembak berhasil dirampas dan pelaku berhasil diringkus. Pelaku yang pingsan terkena pukulan dari pengawal lalu diletakkan di depan Masjid Istana Baitur Rahim. Peristiwa penembakan itu membuat Sholat Id berhenti. Jemaah kocar kacir menjerit ketakutan mundur ke belakang mencari perlindungan dan tiara. Pada peristiwa percobaan pembunuhan Bung Karno ini terdapat korban luka yakni Sudrajat, Susilo, dan Zainul Arifin. Mereka segera dibawa ke rumah sakit. Setelah keadaan terkendali, Sholat Id kembali dilanjutkan dengan dipimpin oleh Imam Idam Khalid. Selesai Sholat, Nasution membacakan kotbah di Mimban. Setelah kotbah selesai, rencananya Bung Karno akan memberikan kata sambutan, namun dibatalkan karena terjadi peristiwa penembakan. Jemaah lalu bubar dan diperiksa satu persatu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk terpaksa menjalani pemeriksaan lanjutan. Namun semuanya dapat meninggalkan istana kecuali si penyerang yang sudah diamankan. Setelah semua jemaah meninggalkan istana, anggota polisi menyisir dan menemukan sarung pistol serta sepucuk pistol FN-45 di bawah tikar ala Sholat. Senjata inilah yang digunakan oleh pelaku. Luputnya Soekarno dari penembakan maut cukup terkait dengan hal yang berbau mistis. Hal ini dikemukakan oleh Maulwi Sailan, mantan wakil komandan Cakra Birawa. Ketika pelaku penembakan diperiksa, ia melihat Bung Karno yang dibidiknya menjadi dua orang. Hal ini membuat penembak bingung hendak menembak Bung Karno yang mana. Karena tiba-tiba ada dua Bung Karno dihadapannya. Akhirnya tembakannya malah meleset dan mengenai bahu ketua DPR, Jainul Arifin. Beberapa hari kemudian melalui Radio Republik Indonesia, pemerintah memberikan keterangan resmi mengenai upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Isinya adalah memberitakan bahwa Presiden Soekarno dalam keadaan selamat. Korban luka-luka lima orang, tiga di antaranya mengalami luka serius. Sedangkan pelakunya sudah ditangkap dan akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.